Ya, jadi gini, ini saya harus jelaskan, apa sih sebetulnya Pak Pera? Pak Pera ini saya hadir di sini sebetulnya sebagai pembina betul, tapi sifatnya saya diundang. Jadi ini ada komunitas-komunitas pedagang di kota Tasik, ada pedagang pasar, ada pedagang Kaki Lima, pedagang Asongan, pedagang UMKM, dan seterusnya. Itu berinisiatif mengumpulkan, berkumpul, mau menjadi bagian dari Pak Pera sehingga kami diundang ke sini. Kami diundang dan hari ini kita bikin deklarasi lah gitu. Jadi ini adalah semacam gerakan dari bawah, bahwa memang komunitas pedagang ini menginginkan Pak Prabowo jadi Presiden. Ya, kita juga gak bisa, gak bisa apa, kita memungkiri bahwa memang Pak Prabowo ini sudah 10 tahun mengurusi, pernah jadi ketua asosiasi pedagang. Jadi paling tidak keluhan-keluhan pedagang, kondisi pasar, becek, dan seterusnya. Itu diakini oleh teman-teman pedagang ini bahwa beliau adalah salah satu atau satu diantara yang lain yang paling, dirasa paling mengerti kondisi dari teman-teman pedagang. Itu kira-kira. Jadi kita tentunya gini, kota Tasik ini sendiri kan sebetulnya pemilih Pak Prabowo di pemilih 2019 sangat besar ya. Saya kira lebih dari 80 persen. Targetnya adalah kita ingin tetap mempertahankan perolehan suara lebih dari 80 persen itu. Moga-moga syukur-syukur bisa lebih. Jadi yang jelas ingin menjaga soliditas dan soliditas dan solidaritas diantara pemilih-pemilih Pak Prabowo. Kita ingin menjadi bagian yang ingin memenangkan Pak Prabowo lebih dari 80 persen itu. Itulah target Pak Pera. Targetnya adalah target keseluruhan Pak Prabowo, bukan hanya Pak Pera saja tentunya. Nah yang kita inginkan, perolehan suara 2019 yang lalu, kita bisa pertahankan. Syukur-syukur bisa nambah. Mungkin kita pengennya 90 persen lah. Harapannya untuk program para pedagang ini? Ya jadi setelah kita telah mereka berkumpul, mereka punya keinginan. Pak, dulu Pak Prabowo jadi ketua APSI. Itu ada Pak, dana bergulir. Pak, dulu ada program revitalisasi. Pak, dulu ada program pasar APSI. Pak, dulu Pak Prabowo jadi ketua asosiasi pedagang. Dulu kita ada pembinaan Pak, kita berani Pak untuk kita melawan kezaliman yang kita alami. Nah, pengalaman Pak, jadi sebetulnya kami ini meneruskan apa yang sebetulnya sudah ditanam oleh Pak Prabowo. Kan begitu. Kita meneruskan, ternyata selama 10 tahun atau lebih Pak Prabowo mengadvokasi atau memperhatikan nasib-nasib teman-teman ini, ternyata teman-teman tidak lupa gitu. Nah, inilah wujud dari itu. Wujudnya bahwa Pak, ini kesempatan beliau untuk nyapres lagi dan harus menang. Itulah tekad dari teman-teman semua. Tadi kita sudah ke pasar Ciparung, 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 Ciparung. Sudah tahu, sudah ada Ciparung, 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 Ciparung. Saya Sudaryono, Ketua Pembina Papera DPP. Saya wasengjen gerindra. Sudaryono ya. Terima kasih ya.